Ya, selamat pagi para pemirsa investor saham yang kebudiman. Pada kesempatan ini saya Budi Stianto, kreator dari Easy Stock, yaitu aplikasi yang running di Android Mobile untuk spesialis menghitung nilai wajar atau nilai intrinsic value dari saham-saham yang beredar di bursa efek. Pada hari ini kita akan menghitung nilai wajar saham PT Harapan Duta Pertiwi atau stokkodenya HOPE yang akan listit di bursa efek Indonesia 24 Mei 2021 atau hari Senin minggu depan dengan menggunakan aplikasi Easy Stock. Aplikasi Easy Stock ini bisa diakses melalui Google Play Store dan Anda bisa ketik Easy Stock dan mungkin catatan aplikasi kami memang sedang under construction karena permintaan Google Play untuk melakukan periodik development daripada sistem kita. Mohon maaf, tapi paling tidak saya memberikan gambaran berapa nilai wajar saham Harapan Duta Pertiwi. Oke, kita bisa lihat di internet Anda lihat di list prospektus dari Bursa Efek Indonesia pencatatan perdana saham PT Harapan Duta Pertiwi atau HOPE itu tanggal 24 Mei. Oke, kita klik, kita akan dapat prospektusnya seperti ini adalah perusahaan yang bergerak di karuseri pendaraan bermotor atau karuseri mobil ya. Nah, ini kita bisa lihat berapa saham yang akan dilepas. Nah, saham yang akan dilepas itu seperti ini. Nah, jumlah saham di dalam kabel ini sebelum penawaran, setelah penawaran umum dan sebelum penawaran umum. Nah, ini kita lihat bahwa jumlah saham setelah penawaran umum, ya itu dari 1, 2, 5, 5, oke. Oke, itu terlihat 2, 1, 2, 9, 1, 6, 7. 2, 1, 2, 9, 1, 6, 7. Ya kan? 2, 1, 2, 9, 1, 6, 7. Itu saham yang dijual ke masyarakat atau yang dijual ke masyarakat adalah 40% atau 851, 667 juta ya. Yang di total saham yang beredar adalah 2, 129,000. Oke, jadi analisa isi stok ini bisa menghitung. Nah, ini Anda lihat lagi di screen Anda. Kita buka lagi. Oke, kalau Anda lihat tampilan itu ada 4 bendera. 4 bendera itu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. aplikasi ini pada periode pre-launching ini baru menerapkan saham-saham yang listed di BIJ saat ini ada 728. 728, 728 yang listed dan itu hanya Indonesia yang listed. Oke, saat ini kalau kita menghitung kita menggunakan menu paling bawah. Aplikasi ini free of charge ya. Bisa Anda gunakan tanpa berbayar. Ada menu forecast simulator. Forecast simulator ini kita ketik PT Harapan Duta Pertiwi, heavy industry, karoseri, ininya subindustrinya atau sektornya, lokasi di, kalau nggak salah di Indonesia ya, apa di Jakarta ya. Saya nggak tahu persis mungkin lokasi di Jakarta ini. Dan itu Anda harus type email Anda. Oke, terus Anda harus cek mark di sini. Nah, report yang ada itu November tapi kita anggap aja itu report Q4 2019 ya, Q4-nya ya. Oke, kita sekarang hitung. Kita sekarang hitung berdasarkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu seperti ini. Nah, kita hitung. Ya. Kita isi, di situ ada pertemuan sales. Sales-nya itu Anda bisa isi. Ya, mungkin Anda bisa isi ini 5% growth. Government bond saat ini Anda bisa lihat government bond berapa. Ini government bond-nya. Saat ini tanggal 20 Mei itu government bond-nya 6,657. Jadi, tulis 6,6657 government bond. Nah, khusus capital expenditure. Oke, nanti kita isi dulu laba setelah pajak ya. Laba setelah pajak dia rugi. Ruginya itu adalah 3,450,994,257. Oke, saya lebih baik menampilkan ini untuk lebih Anda ketahui. Jadi, ini saya sudah isi ya. Net income after tax ya. Saya sudah isi di situ. Net income after tax adalah 3,450,994,527. Oke ya. Sekarang kita hutang jangka panjang. Kita minuskan hutang jangka panjang. Itu hutangnya adalah hutang jangka panjang itu 25,82,833. Kita perpendek saja, ribu ya. Oke, hutang jangka panjangnya adalah 57,157,110,2,833. Oke, sum yang beredar adalah 21,29,167,2,833. Oke, 21,29,167,2,833. Dividend nggak ada. Equitas nggak perlu kita isi. Net income after tax kita isi 23,107,528,123. Oke. Sedangkan tabel capital expenditure ini yang kita harus isi. Bukan hanya capital expenditure. Ini nanti akan kita revisi memang redaksi tampilannya. Adalah gabungan antara capital expenditure yang negatif dengan depreciation dan amortization dan pendapatan dan income lain-lain yang non-recurring. Oke, jadi yang ada di sini memang depreciation ada, depreciation-nya adalah 11,31,283,123. Dikurangin capital expenditure-nya 12,42,764,123. Kita bisa lihat juga di sini di Chrome ya. Nah, di sini Anda bisa lihat lebih clear juga di sini. Kita lihat lebih clear juga di sini. Oke. Kita lihat bahwa betul kan. Capital, sorry, net income after tax segitu. Nah, ini nggak ada lagi ya. Berarti kita lihat di neraca. Neraca itu. Anda bisa lihat di situ neraca. Kita ke atas, kita ke atas. Equitas betulnya nggak perlu Anda isi. Nah, utang jangka pendeknya adalah Nah, utang jangka pendeknya adalah Tidak ada di sini, 5,7 Itu, 1,5,7 11,0,0,0,0,0 Jangka panjangnya adalah 2,5,8,2,8,3,2 Atau pakai gini, 8,3,2 Lebih ininya lagi, 5,1,7 Oke. Nah, kita lihat Nah, net current asset itu kita tulis di sini 2,3 Kenapa 2,3? Di sini harus dikurangi. Di sini ada pajak dibayar di muka Uang dibayar di muka Beban dibayar di muka Dan investasi pada asosiasi Dan ini adalah Hanya catatan accounting record Yang harus kita abaikan Berarti kita sekurangi Nah, setelah kita kurangi Inilah sesuai yang kita isi tadi Sesuai yang kita isi Ini tinggal klik aja sebetulnya nanti Berapa nilainya Jadi sudah betul ya Sudah bisa diisi Nanti tunggu dulu Anda masih ingin-ingin tahu Ininya ya Dari mana capital expenditure Nah, capital expenditure Ini Nah, ada kan 1,2,4,2,7,6,3,6,3,3 Oke. Sama aja lah Kita bulatkan aja ya Kita bisa bulatkan Di sini Atau kita mau Mau clear juga 6 1,2,4,2,7,6,3,6,3,3 Oke. Depreciation dari mana? Nah, kita nggak tahu di sini Depreciation dari mana Kita harus lihat ke bawah terus Kita cari Depreciationnya itu Adalah di sini Nah, diaktifat tetap Daftar aktifat tetap Di sini lihat kan Daftar aktifat tetap Penambahannya berapa Kita pakai 1,1,3,1 Di sini Depreciationnya kan Kenapa kita nggak pakai ini Ya, ini Kita pakai yang di sana Karena Kita lihat itu terlalu besar Dan kita nggak pakai yang di situ Setelah itu Oke, kita akan klik nih di sini Berapa sebetulnya nilainya? Klik Nah Di sini PT Harapan Intrinsic value-nya itu 46 0,91 Ininya Lowernya 44 0,31 Nah, ini sudah kita hitung ya Kita sudah hitung Hasilnya seperti itu nih Kita lihat lah Nah, Anda bisa lihat itu Hasil seperti itu Kita klik ya Kita klik dengan Grute 5% Dengan Grute 5% Kita dapat nilai segitu Oke Kita lihat Kita lihat Periksa lagi 1,1,3,1 1,1 Betul Capital Expanditurnya Nah, ini Ada yang Ada yang mungkin Ada yang salah Di sini Kita isi lagi Ulang Jadi ini Sebutnya Ini Atau begini Ini sebetulnya begini Cara isinya Ya Oke Ini ditambah Gimana Tambah Kita tambah Ini Gak ada Gak ada Ini tambah Di sini Kita kurang Dua kali Ditambahnya 1,1 3,1 2,8,3 1,2,3 Kita klik Hasil seperti apa Nah, ini Hasil seperti ini Oke Sorry Ini Habitul Expanditur Sudah di sini 11,3,1 2,8,3 1,2,3 Dikurangi Nah, ini Kita klik di sini Nah, ini Sorry Saya mau koreksi Karena Kita harus hitung dulu Kita harus hitung dulu Kita harus Mohon maaf Tadi Karena kita masih dalam perbaikan Jadi gini Indinya kan 11,3,1 2,8,3 0,0 Ya kan Dikurangi Min 1,2,4,2 7,6 3,6 Aduh 1,1,3,1 2,8,3 1,2,3 Dikurangi 1,2,4,2 1,2,4,2 7,6,3 6,3,3 Hasilnya adalah Minus 1,1 Oke Ini hasilnya adalah Minus 1,1,1 4,8,6,3,3 Klik Hasilnya seperti apa? Hasilnya adalah Sekian 33 Hasilnya adalah Kita sudah kurangi Sekitu karena Kita lihat bahwa Selisih antara Capital expenditure Dengan depreciasinya Dapat nilai Seperti Anda lihat 39 Sama 3,2,7 Sekarang kita lihat Berapa sih Berapa sih nilai-nilai ininya Berapa nilai Harga IPO-nya Kita lihat Harga IPO Saham Hope Ya Ya ada Saham Hope itu dijual Berapa dia Ya Di situ kita coba Ini harganya Penawarannya Penawarannya Berapa Penawarannya Adalah 118 Perlembar Di sini Kalau 118 Perlembar Anda sudah lihat 118 Perlembar Artinya Nilai wajar Saham itu Cuma 40 perak Berarti harganya Ini sudah Kemahalan Atau Overvalue Oke Berarti Nanti Anda bisa Pertimbangan sendiri Kalau Anda mau beli Di bursa Efek Atau sudah masuk ke Secondary market Artinya Anda harus tahu Bahwa harga penawaran 118 Kalau hitung nilai wajar Yang cuma 40 perak Itu kemahalan Kenapa Karena gini Kita kan menghitung Dari performance mereka Performance kita Seperti Anda membeli mobil Anda Akan melihat Kondisi mobil Kondisi bodinya berapa Catnya berapa Terus Mileagenya berapa Terus Akun Apa Catatan perawatan Gimana Nah disitulah Disitulah Anda bisa Mempertimbangkan Anda ingin membeli Apa enggak Baik Kalau gitu Saya sudahkan dulu Silahkan Anda bisa Mempertimbangkan sendiri Untuk membeli Atau tidak Terima kasih So Terima kasih